bertemu lagi sama aku kali ini di readingan jodiak bulan maret, khusus buat aquarius, apa kabar aquarius sorry bulan januari, februari aku gak reading jodiak kartu udah aku shuffle tinggal aku pilih ini bersifat vice versa energi bisa kebolak balik dan general berjuta juta energi ditarik disini belum tentu energi kamu yang ketarik jadi jangan GR dulu disimak, kalau gak pas di awal berarti bukan energi kamu yang ketarik sekarang saya pilih dulu buat yang aquarius apa aja yang akan terjadi dengan aquarius di bulan maret kartu udah dapet seperti ini buat kamu readingan ini belum tentu resonate, buat kamu kalau ingin resonate, kamu harus pripat persona reading ya konsultasi pribadi gitu kalau ingin bisa ngenak tepat dengan jalan hidup kamu disini bersifat general dan sangat umum ribuan jutaan manusia yang kita tarik energi dan belum tentu energi kamu ketarik dah apalagi kalau punya sifat energi negatif gak akan saya tarik itu dua poin aja kita langsung aja apa yang terjadi dengan aqua di bulan maret saya melihat disini orang aqua sedang dilema kenapa mantan atau pacarnya itu atau laki orang istri orang pihak ketiga itu minta kembali di kehidupan kalian mantan yang dulu pernah menyakiti kalian yang dulu kalian pernah cintain yang dulu pernah kalian harapkan yang susah payah kalian berjuang untuk agar hubungan ini terjalin atau agar hubungan ini tetap ada gitu yang kalian perjuangkan itu hubungan yang membuat kalian terluka dan sakit dan harus kepo harus cari tahu harus mempertahankan minta kembali ke kehidupan kalian di dalam hidup kalian seseorang yang itu ingin kembali kepada kalian yang dulu kalian pernah sama-sama saling suka yang dulu kalian kepoin yang dulu kalian dibikin digantung terluka terus diduain sama dia gitu minta balik padahal hubungan ini disebut on off putus nyambung putus nyambung saya lihat di bulan maret mantan itu seseorang itu datang di kehidupan kamu nampaknya disini banyak LDR ya seseorang yang LDR lain kota lain negara lain provinsi itu di bulan maret akan ada yang datang menemui kalian dia seseorang yang mapan dia seseorang yang keras kepala dia seorang yang tinggi hati egois dan seba diktator serba pengen menguasai dalam hubungan gitu dia akan datang kepada kamu dia menawarkan cinta barunya dia ingin hubungan ini kembali di follow up seperti dulu lagi dia akan membanjiri kamu dengan uang kasih sayang dan sebagainya untuk menutupi kesalahan dia di masa lalu kembalinya dia ini membuat kalian tidak lantas menerima tapi membuat kalian ketakutan takut kalau besok diduain takut kalau besok kalian cuma dimanfaatin kalau cuma mau ditipu atau diapain gitu di bulan maret kalian akan bertemu dengan mantan kalian face to face secara tubuh ya kalian akan kedatangan seseorang yang jauh dari luar kota antar negara atau antar provinsi pokoknya orang yang jauh itu gitu seseorang itu akan datang tapi kedatangan dia itu hubungan yang terjalin komunikasi baik lewat WA chatting itu membuat kalian ketakutan dan jadi konflik di batin kalian karena dalam bersama dengan dia masa lalu itu kalian tersakiti diduakan dibohongin ditipu diapain lah seperti itu yang membuat kalian terima gak ya terima gak ya lanjut gak ya sama dia konflik ini akan di batin ini akan berlangsung dari mulai akhir Februari sampai dengan bulan maret itu tapi pada akhirnya kalian juga akan menemui dia gitu kalian walaupun setengah ragu canggung gitu kalian mau nemuin mantan kalian ini karena apa karena mantan kalian akan berjuang sekuat tenaga gitu untuk menemui kalian akan berusaha merealisasikan caranya entah dengan chatting kad pada kalian entah orang pinter atau nekat datang ke kota kamu sekedar untuk bertemu dengan kamu karena dia sudah sangat rindu sama kamu dia lupa dengan kesalahan yang pernah dia perbuat dulu dia lupa dengan kejahatan yang dia torehkan di hati kamu itu dia melupakan itu gitu karena adanya rasa rindu yang ingin dia tumpahkan kepada kamu dan saya lihat orang Aquarius ini walaupun memaafkan masih ada rasa kecurigaan dan ketakutan yang teramat sangat gitu kepada mantannya ini mantannya ini bisa istri orang bisa suami orang bisa cinta segitiga bisa pasangan orang gitu yang jelas saya lihat seperti itu masih ada kedongkolan masih ada dendam masih ada luka dan sakit di orang-orang Aquarius ini pada mantannya di bulan Maret saya lihat orang Aquarius berkelimpahan uang kelimpahan rejeki dari manapun terus yang buat melamar akan dapat pekerjaan di bulan Maret ada awal baru buat para jomblo untuk dapat pasangan cinta gebetan baru untuk orang Aquarius yang jomblo pokoknya orang Aquarius ini yang jomblo akan punya pasangan di bulan Maret buat yang berumah tangga saya melihat adanya konflik disini karena apa pasangan kalian di samping ada kurang perhatian kepada kalian kemungkinan akan mulai perselingkuhan itu benih-benih bibitnya itu akan terlihat di bulan Maret pasangan kalian akan berselingkuh atau mungkin kalian sendiri yang akan berselingkuh untuk kalian Aquarius yang berumah tangga atau mungkin yang buat berpasangan kalian akan bertemu dengan mantan kalian adanya energi kembali kepada mantan gitu seseorang yang berkelimpahan uang seseorang yang kaya burjuis gitu kalian memilih dia walaupun pernah tersakiti saran saya buat orang Aquarius belajarlah untuk memaafkan pasangan kalian walaupun bagaimanapun manusia gak ada yang sempurna terimalah dia kembali dengan kesalahan dia jadikan intropeksi diri saling memaafkan begitu siapa tahu dengan kembalinya dia Tuhan mengatakan bahwa itu jodoh kalian siapa tahu dengan luka-luka kegagalan hubungan di masa lalu mendewasakan jiwa kalian untuk bertumbuh growing glowing gitu saya berharap orang-orang Aquarius di bulan Maret itu penuh kebahagiaan ya karena kembalinya seseorang yang kalian dulu pernah kalian harapkan kalian cintai gitu dan kemudian kalian bisa sampai ke jenjang pernikahan buat yang berumah tangga kalian mesti waspada pada pasangan kalian harus lebih sayang lebih perhatian karena pada saat itu pasangan kalian tergoda oleh wanita idaman lain atau pria idaman lain di bulan Maret pasangan kalian mungkin yang udah berumah tangga akan sering pergi keluar kota alasan pekerjaan padahal sebetulnya selingkuh untuk menemui cemcemannya untuk menemui mantannya untuk menemui seseorang yang baru dia kenal ataupun sudah lama berhubungan kalian harus waspada buat orang Aquarius yang sudah berumah tangga tapi buat Aquarius yang belum menikah baru berpacaran kalian akan kedatangan mantan yang kaya mantan yang sayang yang loyal minta balikan tapi yang dulu pernah menyakiti kalian begitu bukan mantan yang baru tapi yang pernah menyakiti dan dia orang yang LDRan oke terima kasih buat Aquarius yang udah nonton video aku semoga ini bisa resonate terhubung dengan kehidupan kalian jika tidak kalian silahkan kontak person aja pripa trading agar bisa mengena di kehidupan kalian atau kalian keep bisa nonton di reader lain see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati